Intro Rapat paripurna DPRD Tebo yang dilaksanakan Senin pagi 3 April 2018 dalam rangka penyampaian nota pengantar 3 rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Tebo tahun 2018 serta penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPJ Kinerja Bupati Tebo tahun 2017 dibuka langsung oleh Ketua DPRD Tebo Agus Rudianto turut dihadiri unsur pimpinan DPRD Tebo dan anggota DPRD Tebo Wakil Bupati Tebo Syahlan, Kapolres Tebo AKBP Budi Rahmat, Unsur Forkopimda Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo dan Camat Sekabupaten Tebo Selanjutnya paparan Bupati Tebo yang disampaikan oleh Wakil Bupati Tebo Syahlan tentang 3 rancangan perda tahun 2018 Pertama rancangan tentang retribusi perizinan tertentu Kedua, perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 Tata cara pemilihan, laporan, pemberhentian, pelantikan dan pengangkatan pejabat kepala desa Ketiga, penyertaan modal kepada PT. Bank Jambi Disampaikan pula bahwa keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh beberapa faktor Di antaranya potensi daerah, kapasitas keuangan daerah, birokrasi, investasi swasta, kapasitas masyarakat Kemudian Ketua DPRD Tebo Agus Rudianto menyampaikan Ranperda Inisiatif DPRD tahun 2018 yaitu tentang ketentuan umum pacak daerah Rapat ditutup dengan penyerahan buku LKPJ oleh Wakil Bupati Tebo kepada Ketua DPRD Kabupaten Tebo Dari Jambi, Mas Mullahadi, Tribrata TV, Salam Tribrata Sampai jumpa di video selanjutnya